Jadi kita tuh di Bali tuh cari uangnya seperti ini kawan-kawan, ya ajarin orang surfing, jualan, terus kita jualan kursi-kursi ini, kita juga jualin kursi-kursi ini, ya. Jadi satu kursi ini harganya Rp50.000, jadi itu tiga sekitar Rp150.000 harganya. Dan ini banyak sekali ya, banyak sekali disini kursi-kursi di pantai ini. Ini tamu kita juga lagi bersantai, nungguin temannya main surfing. Ini kayak orang ini, uangnya banyak itu, jadi untung satu botol itu sekitar Rp10.000 lebih, ya. Banyak itu duitnya, banyak itu duitnya. Oke guys, sekarang kita ada kedatangan tamu surfing ya, namanya Ella, dia dari Australia, dia belajar surfing dengan kita hari ini. Ya, itu Antonio, dia surfing instructor, dia instructor-nya hari ini. Mudah-mudahan bisa berdiri, kita akan menyaksikannya, teman-teman. Jadi saat ini dia, Antonio itu, dia lagi ngajarin cara surfing ya, cara berdiri, safety, ya. Karena safety itu sangat penting sebelum kita surfing, karena surfing itu bisa jadi bahaya kalau kita tidak mengerti safety-nya. Makan nggak bang Jupri? Makan dulu. Lihat, dia neneknya nggak datang di hari ini. Neneknya nggak datang dia. Nenek saya nggak datang hari ini. Aduh, nggak apa-apa lah, mudah-mudahan nanti datang ya. Ya, ini baru siang udah mabuk orang ini. Sampai jumpa di hari ini. 3, 2, 1. Here it is, come on! Oh, mama! At least, she smile. Alright, 3, oh no. Jadi hari ini kita ada 2 customer ya, surfing, Ella, sama lupa aku satu lagi satu orang ini. Kita lagi nunggu ombak yang pas. Ini lagi kasih instruksi. Supaya berdirinya benar. Sekarang itu kalau mereka tuh nggak mengerti, selalu diulangi kesalahannya ya. Jadi mereka tuh harus di-repeat terus, supaya benar. Ombaknya lumayan besar juga ya. Posisi lagi menunggu ombak yang pas, biar bisa didorong. Mereka masih menunggu ombak yang pas. Sip, Ella. Mantap. Ini dia guys, muka-muka bahagia. Karena dia berdiri ya. Tiga, dua, satu. Ah, gagal lagi coy. Sebenarnya dia tuh kurang ini aja. Kakinya itu kurang ke depan. Dan badannya kurang bisa diangkat ya. Jadi itu kendalanya. Ini ada surf school lain baru masuk. S-surfing namanya. Dia tadi tuh terlalu ke belakang. Jadi, apa, papan depannya tuh nunggit. Jadi dia harusnya ke tengah dikit. Terima kasih telah menunggu. Oke, kita masuk ke sini guys. Romania. C'mon, 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 c'mon. Mantap. Kurang dorong. Itu namanya kurang dorong. Sedikit lagi, sedikit lagi. Besar sekali, besar sekali. Head down. Wuuuuh. Satu lagi datang. Gimana nasib orang ini? Wuih, lumayan besar. Hei lah. Aduh, kurang ke depan. Sedikit lagi kurang ke depan. Romaniya. Mantap. Wuih. Wuih, ini kayak tsunami guys. Tuh, belinya itu lagi jualan. Dia jualan patung-patung. Jadi, ini keseharian dia di pantai. Jadi, jual barang-barang itu ke turis-turis. Seperti ini kan. Jadi, inilah kehidupan kita di Bali itu. Mencari uang di Pulau Dewata. Cari dolar, cari dolar. Ya. Tuh ada anjing hitam. Berjemur orang-orang ini di sini. Masas atau bijit. Inilah keseharian bule-bule ini datang ke Bali. Menghabiskan uang. Oke, balik lagi kita ke mereka ini. Gimana ceritanya orang ini? Kata-kata aku nungguin sebenarnya. Mau ambil foto. Belum ada yang pas. Wah, ini gede kali ini. Ais krim. Ngebir. Ya. Season kedua. Season pertama selesai. Mereka istirahat dulu, teman-teman. Guys, ada cewek cantik guys. Ada cewek cantik. pagi. Lepulak. Masuk. Tuh ada cewek cantik. Kala. ini juga cantik guys dulu pas mudanya dari selesai teman-teman surfingnya hari ini sudah selesai sekian terima kasih